Halo semuanya, bersama saya Joe disini, pada video kali ini kita akan review Seiko King Turtle SRPE 05K1. Seperti apa spesifikasi jam tangan ini? Ikuti terus video kali ini. Seiko sebagai brand ternama tentunya juga dikenal memiliki banyak koleksi jam tangan vintage diver. Di antaranya adalah jam tangan yang memiliki julukan turtle, dikarenakan bentuknya yang unik menyerupai cangkang kura-kura, dikenal sebagai referensi 61058110, yang akhirnya menjadi inspirasi bagi salah satu jam tangan selam modern paling sukses dari Seiko. Prospek automatic diver 200 meter Seiko Turtle yang tersedia dalam berbagai edisi. Seiko Turtle dikenal sebagai salah satu jam tangan yang kuat, aksesibel, dan nyaman untuk digunakan, bahkan tidak banyak orang yang meluh mengenai hal tersebut. Seiko kali ini memberikan upgrade terbaik untuk seri bestsellernya ini. Ada 3 jenis jam tangan baru yang di juluki sebagai King Turtle. SRPE 03, SRPE 05, dan SRPE 07. Nah, ini adalah Seiko King Turtle SRPE 05K1 yang saat ini ada di tangan saya. Well, apa yang baru dari seri ini? Memang sekilas tidak banyak yang berubah dari seri sebelumnya. Keseluruhan desain tidak banyak pembaruan, yaitu dengan case memiliki diameter 45mm, lalu memiliki ketebalan 13,2mm, dan tentunya ini memang sebagai salah satu jam tangan atau seri jam tangan dari Seiko yang memiliki banyak penggemar, karena tentunya ini memang jam tangan yang nyaman untuk segala pergelangan lengan, apalagi dengan adanya bentuk cutting edge pada case-nya seperti ini, sehingga akan terasa nyaman sekali di lengan kita. Kemudian di sini untuk crown-nya, juga sama seperti seri turtle lainnya, yang diletakkan pada posisi angka 4, juga memiliki water system yang sama, yaitu hingga 200m. Kemudian turtle letak pada dial juga masih dipertahankan dengan index, dots, dan hands-nya masih sama dengan tambahan komplikasi day-date di sini, yang terletak pada angka 3 di sini. Evolusi dari seri ini terletak pada detail yang dapat membuat perbedaan tentunya. Seiko Prospect King Turtle terbaru ini, menggantikan heart rate crystal grace yang biasa digunakan pada seri sebelumnya, dengan sapphire crystal yang tentunya jauh lebih resisten terhadap goresan. Seri ini juga menambahkan kaca pembesar berbentuk persegi panjang pada day-date window-nya di sebelah sini. Hal ini sedikit menarik karena akan menambahkan kesan old school pada jam tangan ini tentunya. Lalu upgrade lainnya juga terdapat pada bezel-nya, di mana didesain memiliki pola pada grip-nya, yang membuatnya terasa lebih modern dan lebih agresif tentunya. Tidak hanya itu, bezel dari seri King Turtle terbaru ini juga terbuat dari ceramic bezel, sehingga akan membuatnya jauh lebih tahan lama. Dan pastinya yang paling terlihat di sini adalah pada bagian dial-nya, di mana pada dua model Seiko King Turtle, yaitu SRPE05 dan SRPE03, hadir dengan tekstur persegi, mereka menyebut ini dengan nama tapis seri. Untuk strap-nya di sini menggunakan rubber strap yang tentunya sudah cukup lembut. Karena ini merupakan jam tangan reverse dari Seiko, tentunya sudah didukung dengan fitur Lumibrite dari Seiko. Lalu kita beralih ke bagian movement dari jam tangan ini, di sini tidak ada perubahan maupun upgrade yang dilakukan oleh Seiko. Karena masih sama menggunakan kaliber 4R36, yang akurasi dan kehandalannya sudah dikenal sangat baik dengan plus minus 10 detik per hari, dan juga memiliki power reserve hingga 40 jam. Oke, sekian review singkat Seiko King Turtle SRPE05K1 pada video kali ini. Untuk kalian yang tertarik dengan jam tangan ini, langsung cek link di kolom deskripsi di bawah. Dapatkan harga terbaik hanya ada di jamtangan.com tentunya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kami untuk menunjukkan dukungan kalian pada channel ini agar bisa terus berkembang dan terus bisa memberikan informasi menarik seputar jam tangan tentunya. Terima kasih.